I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't ever slow up Diago Simulwan mengungkapkan mengapa Cristiano Ronaldo tidak pernah bisa bergabung dengan Atletico Madrid Meski ada rumor transfer Manajer Atletico Madrid Diego Simulwan menolak klaim bahwa Cristiano Ronaldo dapat bergabung dengan Los Rojibangas El Nacional melaporkan beberapa hari yang lalu bahwa pemain internasional Portugal itu telah meminta pihak La Liga untuk memfasilitasi kepindahan dari El Nassar Simulwan bagaimanapun mengklaim bahwa Ronaldo adalah legenda Real Madrid yang bona fide Yang membuatnya tidak mungkin bermain untuk Atleti Simulwan lebih lanjut mengklaim bahwa itu adalah alasan yang sama, dia tidak akan pernah bisa melatih Real Madrid Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pelatih Argentina itu mengatakan Ronaldo tidak akan bisa bermain untuk Atletico dengan cara yang sama seperti Simulwan tidak akan bisa melatih Real Madrid Cristiano Ronaldo ternyata menjadi mimpi buruk Atletico selama berkarir Selama waktunya di Real Madrid, dia menyiksa klub Simulwan secara teratur Bahkan setelah meninggalkan Spanyol, Ronaldo terbukti menjadi pemain yang sulit dihadapi Atleti Saat ia mencetak hat-trick untuk membantu Juventus meraih kemenangan agregat 3-2 di babak 16 besar Liga Champion Juve pada 2019 Dalam 37 penampilannya melawan Atletico, peraih Balondor 5 kali itu mencetak 25 gol dan memberikan 9 asis Paris Saint-Germain akan menghadapi Al-Nassar Cristiano Ronaldo pada bulan Juli dikonfirmasi Pemenang Liga pertama Paris Saint-Germain telah mengumumkan bahwa mereka akan menghadapi Al-Nassar Besutan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan persahabatan di Jepang bulan depan Juara Perancis Paris Saint-Germain akan memulai persiapan mereka untuk musim 2023-2024 pada bulan Juli Setelah menikmati banyak kemeriahan dalam perjalanan mereka ke Jepang pada tahun 2022 Les Paris Saint-Germain akan mengunjungi negara Asia sekali lagi musim panas ini Mereka akan memainkan pertandingan pertama mereka di Jepang melawan Al-Nassar Cristiano Ronaldo di Osaka pada 25 Juli Tiga hari kemudian, mereka akan menghadapi tim jelek Serezo Osaka Sisi Geltier akan memainkan pertandingan terakhir mereka di Jepang melawan finalis Liga Champion Inter Milan Pertandingan akan berlangsung di Stadion Nasional Tokyo pada 1 Agustus Pertandingan melawan Al-Nassar Cristiano Ronaldo perputansi menjadi acara terbesar dalam kalender perang musim Seandainya Lionel Messi tetap di Paris Saint-Germain Namun sepertinya dikonfirmasi oleh pelatih Christophe Geltier Messi tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint musim panas ini Yang berarti dia akan pergi sebagai agen bebas pada akhir Juni Selain Paris Saint-Germain juga Inggris Manchester City Juara Jerman Bayern Munich dan juara Skotlandia Celtic juga telah mengumumkan Torpera musim ke Jepang musim panas ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!